Terima kasih telah menonton. Iya apa namanya? Omnivora. Berarti kita termasuk omnivora, herbivora atau karnivora manusia? Omnivora. Omnivora semua dimakan ya pinter. Kak Irfan punya gambar dinosaurus. Coba mau lihat gak? Dinosaurus yang besar. Coba yang ini lihat. Ini nama dinosaurusnya apa? Spinosaurus. Spinosaurus? Iya. Dia karnivora atau herbivora? Karnivora. Karnivora makan daging ya? Itu ditemukan dimana sih? Ini Spinosaurus? Afrika. Afrika? Ciri-cirinya itu apa sih Spinosaurus? Kukunya tajam, giginya tajam, dan mempunyai selaput di punggungnya berbentuk layar. Beratnya beratnya berapa ton itu? 6 sampai 7 ton. 6 sampai 7 ton. Panjangnya berapa meter? 15 sampai 17 meter. 15 sampai 17 meter. Coba kita lihat mamanya tadi apa? Spinosaurus ya? Iya. Kita lihat apakah jawabannya benar? Spinosaurus. Ciri-ciri ada selaput berbentuk layar di punggung. Cakar tajam, bergigit tajam, berat 6 sampai 7 ton. Panjangnya 16 sampai 18 meter. Fosir ditemukan di Afrika. Tepuk tangan. Baru satu. Mau lihat yang lainnya lagi? Mau, mau, mau. Mau beneran? Iya. Panat, panat. Oke, kita lihat ya. Yang kedua. Brachiosaurus. Apa? Brachiosaurus. Brachiosaurus, iya. Dia makan daging atau makan tumbuhan? Tumbuhan. Jadi namanya apa? Herbifora. Herbifora. Ditemuinya di mana emang? Afrika dan Amerika. Di Amerika dan Afrika. Ciri-cirinya apa sih itu, Cik? Kaki depan lebih panjang dari pada kaki belakang. Ekornya, dan ekornya panjang. Lehernya juga panjang. Bodanya juga besar sekali ya? Iya. Beratnya berapa tuh? 80 ton. 80 ton? Wah, besar sekali. Panjangnya berapa meter? 25 sampai 30 meter. Oh iya? Coba kita lihat. Benar gak sih? Coba, klik. Coba-coba lihat. Tuh. Berbandalan besar, layar dan ekor panjang. Kaki depan lebih panjang. Seluruh berkelompok. 80 ton. 25 sampai 30 meter dari Afrika dan Amerika. Basisaurus. Apa bunda? Sudah besok lagi. Besok lagi. Bunda ini bisa seperti ini gimana ceritanya? 5 tahun. Semua itu berawal dari Rais bisa baca Quran. Itu benar-benar Masya Allah semua itu mengikuti Kak Irfan. Jadi awalnya dia bisa baca Al-Quran. Dia bisa baca huruf E. Jadi dengan begitu dia bisa membaca apapun yang dia mau. Misalkan kayak dinosaurus, atlas. Dia mencari sendiri? Iya, dia memang senang. Kalau dinosaurus kan waktu itu ayah yang belikan buku. Jadi katanya kalau sudah menghafal Al-Quran, dia ingin bonusnya adalah membaca buku. Alhamdulillah, Masya Allah sekali. Saya titipkan anak saya jalur di rumah bunda ya. Nanti lulus S1 baru saya jemput ya bundanya. Cepuk tangan dong untuk bundanya. Kecerdasan anak ternyata untuk Rais ini diawali dengan bisa membaca Al-Quran. Rais, terima kasih ya. Nanti besok kita main lagi insya Allah ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila, jangan kemana-mana tetap di Hafiz Indonesia. Jangan kemana-mana tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran. Jangan kemana-mana tetap di Hafiz Indonesia.